Hai Shalom saat ini saya mau bersaksi tentang kedua kaki saya yang tidak bisa ditebuk pada beberapa waktu yang lalu saya senang dengan olahraga badminton sehingga setiap kali saya ada di lapangan badminton itu sebabnya pada waktu saya masih SMP saya berlatih keras yang ingin menjadi seorang juara namun satu lain hal saya dipanggil Tuhan akhirnya saya harus ke musik tapi saya tetap lama tinggalkan badminton dan setelah saya bertemu dengan seorang nama Tuhan yang suka dengan badminton saya diajak untuk main badminton padahal itu sudah cukup lama saya tinggalkan tidak di lapangan lagi ya Abad Tuhan itu berkata ayo badminton wah saya sudah lama tidak badminton tidak singkat cerita saya ikut doang nama lagi kemudian sampai berapa saat tiba-tiba dua kaki saya tidak bisa ditekuk saudara itu kalau dideteksi menurut medis atau ilmu kedokteran mungkin asam urat dan sebagainya ya tetapi karena saya ambil Tuhan saya harus mempercayai apakah terima Tuhan ya ini di dalam Matius 8 ayat 17 dan 1 Petrus 2 ayat 24 disana dikatakan di dalam Matius 8 ayat 17 bahwa sakit penyakit dan kelemahan kita yaitu oleh yang percaya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus dikasih salib dan 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh nah itu saudara jadi itu yang saya pegang yang kami pegang selama itu kami di dalam Tuhan saya percaya bahwa sakit penyakit dan kelemahan kami sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus dikasih salib bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh tetapi tidak langsung begitu saja mengalami kesembuhan itu berjalan beberapa lama bahkan memakan waktu sampai bulanan sehingga saya pun juga berpikir Tuhan ini saya ini seorang hamba Tuhan saya juga berkorban mengajar tentang iman kepada orang lain juga mengajar tentang iman tetapi bagaimana ini diri saya sendiri kok sekarang mengalami seperti ini seolah-olah Berman Tuhan kok belum-belum digenapi sampai sekian lama saya juga berpikir seperti itu tapi saya tetap berjurus apa percaya terus tidak mau mundur di dalam kepercayaan saya kepada Berman Tuhan karena saya meyakini bahwa Berman Tuhan ya dan amin dan tidak bisa berjurus itu yang saya pegang sehingga setiap kali saya badminton ya karena badminton harus lari kesana kemari saudara bayangkan kalau kaki itu tidak bisa ditekuk seperti robot bagaimana ya melari kedepan di pasti tidak bisa mengambil bola di net kenapa ya karena tidak bisa ditekuk dua-duanya saudara dan itu sampai akhirnya saya kasih teker atau pelindung kaki supaya mengurangi supaya suatu hari saya berharap bisa ditekuk nah itu saudara itu berjalan sekian bulan sampai satu waktu saya badminton semua teman-teman saya yang tidak beriman itu mengecek saya mereka berkata Wah Jonok sekarang sudah diri ya karena apa ya karena dua kakinya tidak bisa ditekuk ya jadi main badminton lucu sekali ya bayangkan saudara tapi saya tetap berkeyakinan terus walaupun memakan waktu yang lama sambil saya berdoa bertanya Tuhan ada apa-apa ada sesuatu yang harus yang saya kerjakan atau ada kesalahan apa yang sehingga mujizatmu atau firmanmu tidak digenapi dalam untuk saya ini khususnya dua kaki saya yang tidak bisa ditekuk ini nah akhirnya sikat cerita waktu saya ada di lapangan badminton roh kudus bicara Hai Jonok kamu itu belum percaya kepadaku uh saya kaget segera padahal saya berpikir loh Tuhan bukankah saya sudah berkutbah mengkutbahkan tentang firmanmu tentang iman bahkan saya sendiri juga sudah berkata bahwa oleh beliau belum saya sudah sembuh dan seterusnya apa yang masih Tuhan katakan tentang diri saya bahwa saya belum percaya yang bagaimana maksudnya Tuhan saya bertanya Pak Kudus kasih tahu dengan kamu bertindak sebagai orang sakit ya seperti ini yaitu kedua kakimu kamu beriteker dan seterusnya itu menandakan bahwa kamu belum percaya kepada firmanku karena kamu berlaku sebagai orang sakit bukan sebagai orang sembuh wah itu memukul saya saudara suara roh kudus itu memukul saya kemudian roh kudus ingatkan di yakobus 2 ayat 26 disana dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati sia-sia tidak ada gunanya wah semakin saya saudara tertemplat jadi ya selama ini kamu hanya beriman beriman tetap tidak berbuat tidak bertindak sesuai dengan apa yang kamu imani nah itu saudara akhirnya di lapangan itulah saya bertobat karena saya pikir selama ini saya sudah berkutbah tentang iman saya sudah berkata dengan iman sebabnya satu yang kurang yaitu tidak mau bertindak sesuai dengan apa yang saya imani nah itu saudara salahnya yakobus 2 ayat 26 itu Tuhan ingatkan itu akhirnya loh Tuhan tapi bukankah saya memang tidak bisa ditekuk ya secara perasaan sulit saudara untuk menekuk dua kaki saya tidak bisa Tuhan katakan justru orang orang yang benar bukan hidup oleh karena perasaan oleh karena fakta tetapi oleh karena iman itu tulis dalam satu Roma satu ayat 17 orang benar akan hidup oleh iman wah akhirnya saya sudah ya udah ampun Tuhan sekarang saya mau bertindak sebagai mana firman mengatakan bahwa saya sudah sembuh Oke sekarang bertindak lepas kedua teker yaitu pelindung kaki saya saya lepas darah kemudian di lapangan itu saya senam-senam kemudian saya mulai tekuk kaki kiri saya bisa dan kemudian juga saya kaki kanan saya tekuk bisa wah luar biasa saya bersuka cita saya bersorak-sorak di lapangan itu saya berkata haleluya mungkin semua orang lain yang melihat saya ini orang gila ya karena mereka nggak tahu masalahnya kan saya bersuka cita dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini pun Tuhan masih dibelihara kaki saya ini bisa tekuk bahkan bisa main di maafkan badminton ya sering kali saya dikeroyok dua ya karena saya memang senang dalam olahraga itu secara nah ini karena apa karena satu hal saya belum mau menjadi pelaku atau belum bertindak punya iman sudah ya sesuai seperti saya katakan tadi di atas bahwa saya sudah pecah firman matius 8 ayat 17 dan 1 petrus 2 ayat 24 tapi rupa-rupanya yakubus 2 ayat 26 tidak salah lakukan yaitu apa bahwa iman itu harus disertai dengan tindakan nah itu secara yang kurang makanya sampai sekian lama dari sini saya mau bagi buat saudara sekalian bahwa kalau saudara mempunyai iman atau mendengar firman ingat tidak cukup hanya dimiliki iman itu tetapi iman itu harus dipraktekan atau diperbuat sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman itu nah itu secara ya saya bersyukur ya kepada Tuhan karena itu saudara ingat ini bahwa satu hari kalau saudara mengalami masalah apapun juga kalau saudara hanya beriman tidak cukup saudara harus bertindak sesuai dengan apa yang saudara iman nah itu baru akan terjadi mujizat sebetulnya saya mungkin tidak butuh waktu berbulan-bulan lamanya saudara untuk mujizat kaki saya ini terjadi hanya karena saya tidak menyadari bahwa saya ini sebelumnya belum percaya hanya merasa atau kurang satu yaitu belum bertindak sebagai apa yang Tuhan firmankan nah itu saja yang menjadi kendala sehingga berjalan sampai sekian lama nah itu sebabnya melalui tayangan ini saya berharap saudara dimanapun juga mari miliki iman kemudian bertindak sesuai dengan iman saudara Tuhan Yesus memberkati belajalan